Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Hari ini saya akan membagikan informasi tentang pelaksanaan UTBK SBN-PTN tahun 2021. Informasi ini langsung saya dapatkan dari laman LTN-PT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi. Oleh sebab itu, saya akan membagikan bagi rekan-rekan semua yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Mari kita simak bersama-sama info berikut ini. UTBK tahun 2021 metode tes menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Lalu, kelompok ujian terdiri dari Saintec atau Sosum atau Campuran. Kemudian, hasil tes setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Materi tes terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Pelaksanaan tes Tes akan dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari, dan 28 sesi atau setiap harinya ada 2 sesi. Kesempatan tes setiap peserta hanya diperbolehkan untuk mengikuti 1 kali tes saja. Berikutnya adalah persyaratan peserta UTBK. Yang pertama, harus memiliki akun LTM PT. Yang kedua, siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal adalah 25 tahun per tanggal 1 Juli tahun 2021. Kemudian, yang ketiga, lulusan SMA atau MA atau SMK atau sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2021. Kemudian, syarat yang keempat, peserta yang akan memilih Prodi Saintec, maka mengikuti TPS dan TKA Saintec. Kemudian, peserta yang akan memilih Prodi Sosum, maka mengikuti TPS dan TKA Sosum. Peserta yang akan memilih Prodi Campuran, Saintec dan Sosum, maka mengikuti TPS, TKA. Peserta yang akan memilih Prodi Campuran, Saintec dan Sosum, maka mengikuti TPS, TKA Saintec dan TKA Sosum. Hasil UTBK tahun 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Lalu, syarat yang terakhir, yang keenam, membayar biaya UTBK. Materi UTBK tahun 2021 yang pertama adalah Tes Potensi Sekolastik atau disingkat TPS. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS, yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencangkup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Pada TPS, bagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Kemudian, materi yang kedua adalah Tes Kompetensi Akademik atau TKA. TKA digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada Higher Order Thinking Skill atau disingkat HOTS. Berikutnya adalah Kelompok Ujian UTBK tahun 2021. Yang pertama, Kelompok Ujian Sains dan Teknologi atau Saintec. Materi Ujian TPS dan TKA, Saintec, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Alokasi waktu mengerjakan adalah 195 menit. Kemudian, Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora atau Soshum, Materi Ujian TPS dan TKA Soshum, yaitu Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Alokasi waktu 190 menit. Kemudian, yang ketiga adalah Kelompok Ujian Saintec dan Soshum, atau Campuran. Materi Ujian, yaitu TPS dan TKA Saintec, dan TKA Soshum. Alokasi waktu lebih panjang, yaitu 285 menit. Pelaksanaan UTBK tahun 2021. UTBK akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Pergelombang akan dilakukan dalam tujuh hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Minggu. Berikut adalah tanggal pelaksanaannya, 12, 13, 14, 15, dan 17 April. Setiap harinya akan dilakukan dua sesi, yaitu pagi dan siang. Gelombang dua, yaitu 26, 27, 28, 29, 30 April. Lalu dilanjutkan tanggal 1 Mei dan 2 Mei. Berikut adalah waktu pelaksanaan UTBK tahun 2021. bagi peserta kelompok UTBK, kelompok ujian Sentec, atau Soshum. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Lihat info resmi di dalam LTM PT. Berikutnya adalah waktu pelaksanaan UTBK tahun 2021 untuk kelompok ujian campuran. Kegiatan akan dimulai dari 6.45 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir sampai dengan 13.25 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah akan dimulai pada pukul 7.45 sampai dengan 14.25. Lalu waktu Indonesia Timur akan dimulai pukul 8.45 sampai dengan 15.25. Terakhir adalah biaya UTBK tahun 2021. Untuk kelompok ujian Sentec atau kelompok ujian Soshum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBM PTN sebesar Rp200.000. Kemudian untuk kelompok ujian campuran atau Sentec dan Soshum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBM PTN sebesar Rp300.000.